Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Hariduan Rianto sahabat semua di episode yang ke 66 ini seperti biasa saya ingin mengupdate pertumbuhan dari tanaman cabai Karla Ripper yang mana berarti sekarang hari Jumat 5 Mei 2023 ini berarti sudah berusia 159 hari setelah semai dari biji ya sahabat semua hampir genap 160 hari artinya kalau misalkan nanti sudah berusia 200 hari tidak ada tanda-tanda ke arah yang lebih baik untuk target pembuahan mungkin saya nyatakan gagal ya sahabat semua dan ya tidak masalah kalau bagi saya pribadi karena ini juga merupakan bentuk transparansi juga ya ke sahabat semua bahwasannya saya juga masih sering gagal tidak bisa selalu perfect dan ini buktinya di kontrakan saya ternyata merawat cabai Karla Ripper di kontrakan dengan di greenhouse itu sangat berbeda dan treatment yang saya berikan mungkin dulu di greenhouse bisa setiap hari menyiram bahkan setiap hari menyemprot hamat tanaman itu jadi perawatannya bisa intens ya sahabat semua berbeda dengan di kontrakan ini yang siram tanaman aja jarang-jarang artinya ala kadarnya kalau saya lagi gak sibuk kemudian untuk penyemprotan apa lagi kemarin bisa sampai 10 hari atau bahkan 2 minggu itu bisa gak disemprot sama sekali jadi ya hasilnya mungkin seperti ini ya sahabat semua tapi tidak masalah dan untuk penegasan saya tegaskan sekali lagi ini bukan di reka saya saya sengaja menggagalkan ya sahabat semua saya juga sangat berharap ini bisa berhasil artinya ini bukan rekayasa biar keliatan susah sengaja digagalkan kemarin kan di greenhouse nya itu bagus-bagus tuh hasilnya ini sengaja jadi kontrakan biar keliatan susah ditanamnya jadi nanti harga cabainya jadi lebih mahal gitu tidak seperti itu ya sahabat semua karena saya bener-bener mengharapkan juga nih berbuah karena hasil jiripayah itu berarti kalau ditung-hitung 159 hari ya berarti 5 bulan lebih ya 5 bulan lebih 9 hari sahabat semua jadi mungkin seperti itu nah kita kembali lagi ke update pertumbuhan jadi kemarin setelah dipangkas sudah mulai ada tunas-tunas yang baru dan kemarin disini untuk update pertumbuhan itu kan ada bakal calon bunga nih ya disini ya tapi ini rontok lagi ini ini bekasnya bisa terlihat ya sahabat semua kemudian yang ini juga sama kayak kosong ini nah jadi sama juga yang di bagian sini juga sama ya sahabat semua ini saya udah berharap kemarin bakal jadi buah disini ternyata rontok juga sama yang disini juga sama sahabat semua rontok makanya saya bilang dari awal itu kemarin kalau misalkan 200 hari masih nggak berbunga juga nggak berbuah juga itu akan saya nyatakan gagal dan saya buang semua ini bibit-bibit yang lima ini kemarin kita sudah buang satu bibit karena parah sekali ya yang terkena penyakitnya itu untuk obat juga masih sama saya masih menggunakan bemolis kemudian fungisida yang biasa dijual di pokok saya lalu untuk pupuk juga masih sama MKP dan KNO3 putih jadi ya masih itu-itu saja ya sahabat semua tidak ada perubahan apapun tapi untuk hasil buahnya ini Masya Allah masih belum ada hasil sama sekali ya semoga nanti ada keajaiban siapa tahu ada perubahan kedepannya dan ini sementara mungkin di video ini tunas-tunas yang kecil seperti ini sekalian saya informasikan saya buang tepi yang nanti fokus di atas ini karena ini cabang yang atasnya masih bagus semua jarang terkena penyakit kita rempelin saja sama daun-daun yang seperti ini banyak penyakitnya juga bagian bawah saya buang dulu saja supaya tidak menjadi hama dan penyakit di tanaman di tanaman sebagai satu contoh ini juga dirempel saja buang saya sisakan atasnya saja seperti ini ya kita coba-coba saja usaha yang terbaik ini juga nanti mungkin sama ini tunas-tunasnya saya buang dan yang lain juga dan mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan serta jika ada pertanyaan silahkan sahabat komen di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh